Sementara itu pemirsa korban kasus penipuan robot trading Fahrenheit hari ini melapor ke Bares Krim Polri. 137 korban robot trading Fahrenheit yang mengaku mengalami kerugian 37 biliar rupiah lebih Senin siang bersama kuasa hukumnya melaporkan ke Bares Krim Polri. Namun sayang laporan ditolak oleh Mabes Polri dengan alasan sudah ada laporan sebelumnya serta penyidik yang bertugas tidak ada. Dalam laporan kali ini kuasa hukum para korban mengaku terdapat nama sejumlah perwira Polri yang turut menjadi korban kasus robot trading Fahrenheit. Mohon maaf Pak penyidik sedang tidak ada. Jadi di Mabes Polri yang sangat hebat ini tidak ada satupun penyidik untuk menerima laporan kami di situ. Terus saya tanya kapan lagi nih kami bisa datang karena ada 137 korban kan mereka menanti pelayanan dari polisi di situ. Mereka bilang nanti akan dikabarin deh katanya. Makanya kita repot di sini ya kalau ada dugaan pidana. Makanya kenapa ada SPKT? Biasa SPKT kan 1x24 jam. Jadi supaya kapan aja masyarakat butuh bantuan itu sebenarnya kan bisa datang. Terima kasih. Terima kasih.